Intro Ya sekarang kita udah di bengkel partinum lagi Dan kalau kalian lihat ini mobilnya udah mirip banget sama R34 untuk bagian depan Karena kalau di episode kemarin itu kap mesinnya masih pake kap mesin dari R34 Sekarang kita udah pake kap mesin aslinya dari R34 Yang nutnya itu ketemunya disini ya Dan ya menurut gue depannya sih udah sempurna Gap-gapnya yang kemarin masih ada bolong-bolong tebel Udah dibenerin, didempulin, dempul-dempul tipis Tapi bikin si nut-nutnya itu yang ketemu antara fender sama bumper Bumper sama kap mesin jadi sempurna Dan menurut gue bagian depan udah oke Tinggal proses poxy abis itu cat aja sih Sisanya udah bener semua Dan by the way gue udah beli parts karbon lipsnya ini di depan Jadi ntar ada lips disini Sama ada canard disini Pokoknya keren banget itu Jadi nanti mungkin kalau barangnya udah nyampe di episode ini kita juga bakal unboxing Sekarang kita lihat bagian belakang aja Nah white body untuk bagian belakang sekarang udah lebih jelas lagi Karena kalau kemarin itu baru di last-last doang Sekarang udah didempulin Jadi bentuknya udah mulai keliatan Dan menurut gue ini udah lumayan sempurna Tapi masih ada revisi dikit dari gue Jadi arusnya tuh pintunya rada lebih keluar lagi Biar dia nyambung ke size cut Jadi bentukannya disini tuh arusnya ngebulet ya Nggak ngikutin nutnya dari R34 Jadi ada sedikit perubahan Disini juga nut yang ini nih Kalau R34 tuh dia membesar ke belakang Kalau ini gue hapus biar sesuai kayak di R34 Nah sekarang prosesnya lagi ngelas Untuk bagian fender belakangnya nyambung ke samping pintu Terus nyambung ke size cut Nanti untuk size cut sih gampang Karena tinggal dumpul-dumpul doang Nah kalau dari belakang menurut gue udah sempurna Kita lihat ya Nah dari belakang ini kan kemarin dipotong Sekarang udah disambung lagi Jadi ini sasis buatan biar rapi aja Bagian sininya udah sama persis kayak R34 Menurut pengliatan gue Dan nanti untuk bagian lampu Kalau kalian lihat ini masih rada sedikit ada jarak ya Nanti lampunya diikutin, ditebalin Kayak R34 Sama untuk bempernya kita coba pasang Ya bempernya udah coba kita pasang Tapi masih banyak perubahan di bemper Nah ini kan harusnya rata sama lampu Tapi jadinya ada gap disini Karena mungkin lampunya R34 dia lebih tipis sekali ya Cuman untuk bagian belakangnya nih Dia wide nya udah sama ngikutin si fender Tapi mungkin paling nanti nanti di dumpulin biar lebih halus lagi Sama ternyata perbedaannya tuh kurang lebih sejengkal ya Lebih panjang dari R34 Jadi bempernya harus dipanjangin sejengkal Jadi bentuknya ngepas sama radius dari over fender bagian belakang Ya ini adalah beberapa hari setelahnya Dan kita udah memasuki bulan ramadhan So sekalian ngabuburit kita mau final check si R34 Katanya udah siap chat Dan kita langsung aja otw Pake mobil ini Keren gak mobilnya Ini kita ada Honda City hatchback Pake DNZ wheels terbaru Yang warna magnesium blue Keren banget ya Dari kalian yang tarik langsung aja cek deskripsi Ada link instagramnya DNZ wheels Sekarang langsung aja kita jalan ya Kita udah sampe di bengkel platinum Dan lagi istirahat disini Keren banget Tukangnya cuma ada di powder Gimana mas ngeliat Beda banget ya Gue ngeliatnya ini ada aura yang langsung naik Pas ada wide body Dari depan dulu deh Mas belum liat depannya kan Udah kalo depan Enggak Belum ada yang kepesin Belum ada yang kepesin kan Nah sekarang udah jadi kesatuan nih Ini kalo kita gak liat belahangnya nih ya Kita ngeliatnya kayak udah R34 R34 Nah ada yang ditambahin Jadi size skirtnya ini baru dibikin Disesuaiin sama panjang dari R34 Dan digabung ke bagian belakang nih Jadi kalo kalian perhatiin Size skirtnya ini dia makin lama makin melebar Nutnya Karena di belakang ini Nyambung ke wide body Yang ada di pintu sama di fender belakang Wide bodynya sendiri kayak R34 banget kan Keren ya Ini kalo kalian perhatiin Pintunya udah sedikit berbeda Lebih keluar lagi sekarang Size skirtnya pun juga Dan di bagian Fendernya Udah di adjust juga Karena kita udah pake adapter di velg belakang Jadi di velg belakang ini Tadinya kan masih masuk Gak begitu keliatan kan Jadi dipasangin adapter 2 cm Abis itu Si wide bodynya ini ngikutin Lebar velgnya Di bagian belakang juga Kita liat ya Coba kita buka pintunya bisa gak? Kan liat Nah untuk bagian pintunya Udah dirubah juga Jadi nambahnya kurang lebih segini nih Udah dilebarin semua Dan keliatannya OM ya Rapih Bikinnya Gak kayak dimodifikasi Voke ya Gue mintanya Ntar juga dicat warna Sesuai warna mobil Ditutup pun juga udah Karena gak ada interiornya Jadi gak jadi berisik sih Yang bingungin kenapa Nissan dulu gak bikin versi Patpintu GTR nya Karena yang GTR nya Jadi gak spesial Tapi astaganya ada yang RB26 Ya ini pokoknya udah jadi kayak RT34 deh Yang punya RT34 nih Tiatri Insecure Gita yang insecure justru Nah di bagian belakangnya Bempernya dipanjangin Jadi kalo mas liat episode kemarin Bempernya itu cuma sampe sini nih Ditambahin kurang lebih sejengkal Biar nyamain panjangnya 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 Air itu lebih panjang ya pantatnya dibanding R34 Lebih panjang kurang lebih ya 8-10 cm Dan ditambahin Ininya dipanjangin nih Ini bisa dipanjangin juga Dan ini disamain sama bentukannya Air Oh ini juga lampu dilebarin dikit deh Lampu dilebarin dikit Sama ada yang mas perhatiin gak Yang beda banget dari Air Ya potongan Nah cuma Kalo Air kan potongannya kesini Ini sekarang udah lurus Udah kayak R34 Dari belakang pun juga Udah ada tulisan Skyline nya juga Ini ntar lampu tinggal pasang Kita udah beli juga Lampu rem Lampu fog Kayaknya udah jadi kayak R34 Ntar dibawah kasih diffuser carbon Atasnya kasih wing apa-apa ya Wingnya R34 keren sih Ada sih Atau kita bikin beberapa option ya Gua sih GT wing GT wing kayak mobil lo Vortex gitu Ntar ini kita cetak banyak aja bagasinya ya Oke sih kita cetak jadi bisa ganti-ganti Bisa ganti-ganti Punya bagasi banyak Buat R34 wing Wingnya paling adik ducktail yang kemarin Wingnya R34 Eh wingnya R34 Sama GT wing Kayaknya R34 cocok banget Menurut gua Iya Ini justru malah Gua tau kenapa Karena mungkin belakangnya panjang ya Jadi kita ngeliatnya tuh lebih Lebih dari R34 Lebih agresif Lebih agresif Jadi mobil Mobil drifting banget gitu Karena mobil drifting kan Identiknya tuh pantatnya panjang Buat nempel-nempel tembok Dan ini perpaduan antara Mobil drifting dan mobil racing Karena R34 itu racing R34 itu drifting banget Dipaduin jadi satu Dan Ini udah kelar Untuk Project Pendempulan Dan segala macemnya White body nya udah selesai semua Tinggal di Foxy Sama di amplis Ulang si Sandring berkali-kali Baru cat Abis itu Kita liat Hasil akhirnya So sekarang langsung aja Kita cut Ke hari Dimana kita bakal nge-chat R34 ini Oke Oke Sekarang kita udah di platinum lagi Dan jadwal hari ini adalah Nge-chat mobil Kalau kalian liat di oven tuh udah di-chat Dan sebelum di-chat Ada persiapannya dulu nih Jadi Bampernya udah Selesai ya Ini bumper belakang Udah di-epoxy Dan Ada touch up-touch up dikit Yang masih bolong-bolong Udah ready Buat di-chat Bumper depan lagi disiapin Lagi di amplis ulang Ini udah di-poxy ya Dan Udah halus banget Nah Kalau yang udah Siap di-chat Udah ada di dalam Kita masuk ayo ke dalam Nah Kita masuk ke dalam Dan ini dia warnanya Ini baru satu lapis Nanti kalau udah tiga lapis Dia bakal Lebih gelap lagi Kayak contoh warna yang kemarin Dark Metal Grey Kalau ini Masih belum dark banget Ini kayak warna R34 juga sih Tapi Gue kurang suka Gue lebih suka yang lebih gelap lagi So sekarang Kita Lihat aja prosesnya Pengecetan Bodi Fender Bumper Kapasin Ya tadi kita udah ngeliat proses chatnya Seru banget ya Jadi tadi itu baru lapisan pertama Dari tiga lapis Tapi karena abis ini kita mau ke bengkel perabus Kita mau ngecek mesin Jadi paling video chatnya cuma segitu aja Kurang lebih sih warna yang ntar kayak gini Tapi bakal lebih gelap lagi Karena Ini udah dipernis nih contohnya Kalau kita tempel Kalau kena cahaya emang dia terang Tapi ketika gak kena cahaya Dia gelap banget Jadi kurang lebih ada kayak dua warna gitu Kalau malem mungkin jadinya gelap Kalau siang mungkin jadinya terang Gue juga gak tau Kalau pas gue liat sih di contoh warnanya Ini gelap ya Tapi ketika full body Katanya terang Tapi ya kita bakal ngeliat hasil akhirnya Jadinya kayak gimana Kalau udah dipernis So Tungguin aja Kita bakal ngerekam juga Pas Mobil ini udah Jadi udah keassemble Udah kepernis Gue penasaran sih Palingnya sehari dua hari kedepan Kita udah bisa liat mobilnya Udah keassemble Tapi sekarang Kita langsung aja Jalan ke bengkel perabus dulu ya Alright kita udah di bengkel perabus Kali ini kita mau ngeliat mesinnya udah jadi Jadi kemarin kan kita restorasi mesin tuh Nah kemarin baru ngasih parts-parts yang dibutuhin Kayak metal, ring piston Ya bagian-bagian yang mau direstorasi Sekarang udah keassemble semua Cuman bentukannya kayak masih mesin standar sih Dan masih RB25 Belom jadi RB26 Dan mesinnya Ada disini Ini udah Jadi bloknya Dan Headnya pun juga Udah siap Tinggal diassemble aja ke mobilnya Cuman gue ada request satu Yaitu mau ngecat Bagian cover headnya Cover headnya ini Warnanya kotor banget Jelek Kalo di mobil tuh Bikin mobilnya jadi Jelek Karena cashbox banget kan Cover head itu di bagian atasnya mesin Ntar mau kita cat warna merah Untuk bloknya Paling kita cat juga warna Hitam Biar bersih Dan Ini udah Kepasang semua Ring pistonnya Abis di Pokoknya di Refresh semua dah Ini Hampir semua parts di dalamnya Kecuali piston dan Kekas tuh udah keganti semua Jadi pastinya enak banget dipakenya Dan kemarin ada masalah Water pump yang Dipo beli ternyata gak pas So kita pake water pump yang lama Cuman udah dibersihin juga Jadinya bagus Dan abis ini mungkin kita langsung bawa aja mesinnya ke rumah Pas udah kelar di cat kali ya Gue udah gak sabar Mungkin di episode selanjutnya kita bakal ngeliat Mesinnya dipasang di mobil Dan langsung jadi Kita langsung test drive sekalian ya Ya ini adalah hari setelahnya Dan pas banget Ada parts yang gue tunggu-tunggu dateng hari ini So langsung aja kita unboxing sekalian ngabuburit Kebetulan bentar lagi buka Dan partsnya apa? Partsnya adalah diffuser dan canard Nih kalo kalian liat Kita baru aja order dari Tokyo Eh bukan Tokyo Dari Osaka Jadi gue pesen carbon-carbonan ini Udah dari bulan lalu Dan dibikin dulu disana Sekarang Udah jadi udah sampe di Jakarta Kita langsung aja kita unboxing Oke Udah kita unboxing semua part Dari Osaka Dan kenapa gue excited banget Jadi kalo kalian tau Itu gue anaknya Canard banget Gue suka banget sama canard dan diffuser Di S15 gue Ada canard dan diffuser Di 200SX gue Ada canard dan diffuser yang lebih gede Dan gue mau Ada canard dan diffuser juga Di ER34 So kita beli canard Serta diffuser Merek auto select Ini sih menurut gue The best canard Buat ER34 Sebenernya buat ER34 sih Tapi karena kita pake bumpernya ER34 Jadi Kita belinya buat ER34 Dan kita juga sembari beli rel Untuk jok bucket Bagian kiri dan bagian kanan Ini juga khusus buat ER34 Jadi suatu saat kalo kita udah beli jok bucket Relnya udah ga pusing nyari lagi Karena kalo di Indonesia nyari susah Kita mesinnya di Jepang Nah sekarang langsung aja Kita buka Parts yang paling bikin gue Gue penasaran banget Ini full carbon Kalo di Hitung beratnya Mungkin sama HP gue Sama iPhone Lebih beratan iPhone daripada ini Ini enteng banget Bener-bener Ini ya Kita buka ya Wuh Cuman Mungkin ini carbon Dua lapis kali ya Tipis banget Gak ada Ketebalannya sama sekali Tapi kuat Dan pastinya enteng Dan lentur Jadi buat downforce itu oke Dan Gak bikin Bumper depan jadi Kerasa berat Paling ntar kita tinggal Poles aja ya Biar lebih kinclong lagi Dan gue suka Ini karbonnya depan belakang Jadi bagian sini karbon Bagian sininya karbon juga Itu point plus sih Kita buka yang lainnya Kita buka yang lainnya Ya jadi kanatnya ini terdiri dari dua bagian Ada yang nyantol ke bagian depannya bumper Ada yang nyantol ke bagian sampingnya bumper Ini ntar kalo udah jadi satu Jadinya kayak gini Nah ini di bagian kanan Lobang Bumper ntar disini Ban belakang disini Keren kan Tapi kayaknya gue salah beli Ini buat R33 Gak tau ya di R34 bisa apa engga Atau sebenernya bener Cuman kayaknya salah gitu Ntar kita coba aja Kalo emang salah Entah itu Ini kita Modifikasi Atau engga Kita beli baru Tapi harganya lumayan mah harus sih Jadi ya Jangan deh Buat pajangan juga keren Dan kalo pake canard doang Kurang off Kalo kita gak pake yang namanya diffuser Nah ini diffuser Merek auto select juga Khusus buat R34 Dan gue sukanya Si diffusernya ini Dia beda sama diffuser standarnya R34 Jadi diffuser standarnya R34 tuh Ada lubangnya lagi di bawah So Di atas udah ada dua lubang Di bawahnya ada lubang kecil lagi Menurut gue ada keramean Dan kalo yang ini Dia gak ada lubang Tapi dia cuman Rata Flush gini doang Dan Diffusernya ini beneran diffuser Karena Kalo kita Naikin ya Nih Bener-bener bikin ngilangin turbulence Yang ada di bagian bawah mesin Jadi Bagian mesinnya tuh rata Bagian sini udah langsung ke kaki-kaki Pastinya Aerodinamisnya mantep banget Dan Ini pun bahannya juga Karbon Even though Karbonnya atasnya doang Tapi tetep fungsional Dan tetep bikin Tambah estetika mobilnya Jadi mantep banget So Kita langsung aja Bawa parts ini ke Vino Minta pasangin Dan Kita liat ya Jadi ya gimana Ya Kemarin kita udah unboxing Sekarang kita mau Antar parts ini Ke Mas Vino Itu ada lampu juga Buat ngemal Karena lampunya Mau kita Bersihin Muat ga? Gak muat ternyata Jadi Kita pake dua mobil aja deh Oke Kita udah dipartiin dulu lagi Bareng-bareng udah kita turunin Dan Ini dia mobilnya udah jadi Cetnya Udah dicet tiga lapis Udah dipernis banyak Tiga lapis juga Mantep Tinggal finishing doang Ini mau di bagian sini Mau dicet hitam List atas juga ntar dicet hitam Biar paduannya tuh pas Gak semuanya abu-abu Dan nanti Kalo udah kering banget Cetnya baru kita Poles ulang Kita amplas blablabla Biar kulit jeruknya Ilang Tapi Belum dipoles aja Warnanya udah oke banget Udah kinclong Dan Untuk bagian lain Kayak fender Ini masih proses Si cup machine juga Masih proses Parts-parts lain Seperti Kaca spion Gitu-gitu Masih ada di dalam semua Tapi part yang paling gue suka dari mobil ini, yaitu bemper depan, udah jadi, dan ini udah kita taro di atas diffuser yang baru kita beli, yang baru kita bawa kesini, dan untuk finishing nih biar keliatan, kita coba pasang ya, si lampu Senismo ini, asik, keren banget ya, ini kanernya ntar posisinya gak segede ini sih, ini rada majuan bempernya, ya kurang lebih seginilah, top banget, gue suka banget kanernya, Ini karena dia gak ada lubang lagi di bawahnya, lubangnya itu cuman 2, yang ada di bemper, kalo Skyline R34 standar tuh pasti ada lubang lagi, jadi ada 3, dan menurut gue itu too much, karena itu gue memilih menggunakan diffuser ini, ini merknya auto select kalau gak salah, dan cocok banget di warna abu-abu gini, untuk canardnya, ternyata kemarin kita salah beli, kita beli buat R33 atau R32, Itu nanti mau gue kasih ke orang yang lumayan spesial juga buat kita, dan nanti kita beli lagi yang R34, masih on the way dari Jepang kesini, tapi itu belakangan aja, gak penting-penting banget, karena diffuser dan bemper kayak gini aja udah keren banget, nah sekarang kita lihat aja yuk, kalo udah kepasang semua kayak gimana, Ya ini adalah hari berikutnya, dan sekarang kita udah di garasi lagi, karena mobilnya udah dikirim kesini, mobilnya udah jadi, udah keren banget, warnanya baru, bodykitnya baru, dan ini dia hasilnya, sangat-sangat keren, yaitu R34 dengan bodykit Z-Tune Ya ini sangat-sangat sesuai dengan ekspektasi gue, emang konsep awal gue kan bikin body R34 ini keliatannya jadi kayak R34, kenapa? Karena kita gak sanggup beli R34, so kita manfaatin yang ada dulu aja nih, R34 4 pintu ini kita jadiin kayak R34, dan jujur gue sebenernya terinspirasi dari R34 CRS yang pernah kita review, warnanya kurang lebih kayak gini juga, warnanya R34 ya, dan gue suka banget itu mobil, so kita terapin juga warnanya disini, Dengan modifikasi yang beda, bedanya apa? Kalau ini kan kita pake bodykit Z-Tune, yang dipadukan dengan splitter atau diffuser dari Auto Select, yang karbon gini, keren banget ya agresif, dan simple bentuknya gak kayak standarnya R34 yang banyak lubangnya, ini bentuknya flash rata gitu, tapi sayangnya, Karena bentuknya agresif banget, jadi dia disini sangat-sangat keluar ya, dia lebar banget, lebih lebar dari band depan, harusnya band depannya lebih keluar lagi sih ya, bandnya ditebalin lagi, tapi nextnya pun kita juga gak pake velg ini sih, ini velgnya sebenernya cocok ya, cuman warnanya jadi kayak mati banget sih menurut gue, karena abu-abu ketemu abu-abu tua, keren sih, tapi bakal lebih keren lagi kalau pake velg yang lebih keluar gitu warnanya, warna silver, kita udah beli juga yang kemarin ada di episode pertama, ntar kita coba pasang disini, Cuman bannya belum dateng, bannya itu gue order dari luar negeri yang sporo feelnya tuh tebel, jadi sementara pake ini dulu aja, dan kalau dibilang fitmentnya rada masuk, sebenernya emang R34 tuh setelah gue analisanya, emang dia rada masuk gini, entah kenapa, tapi fitmentnya emang semua kayak gitu, mungkin emang performance-nya bakal lebih bagus kalau rada sedikit masuk, dan yang belakang rata, nah kemarin ada masalah tuh, kanartnya gak bisa dipasang disini, gue lagi order juga, dan juga lagi kanart yang untuk R34 Z tune ini, nanti mungkin di episode selanjutnya kita bakal pasang kanart, sekalian pasang mesin, mesinnya belum ada, kita lihat ya Oke, kita lihat engine bay-nya ya, nah ini engine bay-nya, dalemannya udah sama sama warna body, warna abu-abu juga, kemarin di chat semua, ntar mau kita rapiin sih pastinya, tapi goals gue di episode selanjutnya adalah, yang penting mobil, eh mesin yang udah kita restorasi, udah kepasang dulu, habis itu udah bisa jalan dulu mobilnya, ntar stage 2-nya baru kita rapiin, pasang haltec mungkin, terus kita, pokoknya kita bikin jadi bagus banget deh bagian engine bay-nya, nah, kalau kalian lihat nih, kita zoom ke sini, si splitter atau diffuser-nya itu ada di bagian bawah sini, Jadi, kalau kita lihat langsung ke bawah, ini tuh nggak kelihatan lantai, tapi ketutupan sama diffuser yang karbon ini nih, jadi dia nyambung sampai belakang, keren banget, pastinya bikin aerodinamisenya makin mantep, Pol deh pokoknya, ini mobil, kita udah pasang emblem GTR ini juga, emblem yang harganya gokil, segini doang harganya di atas 5 juta, kecil banget padahal, tapi bikin look saya jadi keren banget ya, kalau nggak ada ini nih, ya biasa aja gitu, sementara kalau ada ini, jadi keren, walaupun ini mobilnya nggak GTR, kita GTR-GTR wannabe, biar bikin wannabe lagi nih, gue udah siapin emblem, tada, kita pasang ya, Nah, kalau kalian lihat di bagian belakang nih, emang rada sedikit polos ya, karena tadinya tuh RT34 ada emblem Skyline-nya di bagian bagasi, cuman gue copot, karena di bagian bumper dari RT34 ini udah ada emboss tulisan Skyline, Nah, kalau RT34-nya sendiri, dia tuh ada logo Nissan-nya di sini, kecil, emblem Nissan, cuman gue nggak pake karena lebih bagus polos aja, cuman yang paling keren adalah emblem GTR-nya di sini, even ini bukan mobil GTR-nya, tapi yaudah lah, kan udah Skyline gitu, kita tambahin aja GTR-nya, Dan ini gue juga beli di Alibaba, keren banget kan, warnanya hitam, kalau aslinya sih warna silver, cuman kita karena mau beli abu-abu, dan gue pengen rada black on black gitu, kita belinya yang black on red gini, ntar tempel sini, Oke, jadi udah makin keren nih, maksudnya kita coba tempel yuk. Udah kepasang, akhirnya emblem GTR yang black on red-nya ini, mantep banget, jadi lulusnya beda, walaupun karena cuman logo satu ini doang, tapi untuk bagian lampu nih, emang sengaja nggak gue ganti ke RT34, Karena gue pengen masih ada ciri khasnya si RT34, yaitu lampu sen sama lampu mundur yang ada di sini, cuman karena kita nggak butuh lampu mundur di sini lagi, karena udah ada lampu mundur di bagian bawah, nih, ini lampu mundur, ini lampu fog, Jadi nanti next-nya lampu sen yang panjang ini, kiri kanan, pengen gue bawa ke Yong Motor, kita bikin jadi kayak Lexus deh, dia jalan gitu loh lampunya, kayak bakal keren banget sih, kalau bisa kayak gitu, mungkin bagian belakang itu aja, Ini kita udah pasang ductile juga, ductile yang lama, keren banget, kalau nggak pake ductile ini mungkin jadinya kayak polos banget, jadi kurang bagus, sekarang udah lumayan bagus, tapi next-nya gue pengen pake wing, wing carbon kayak DS-15, Sekalian ntar kita bikin diffuser bawah nih yang carbon, karena menurut gue belakangnya masih polos banget juga, kita harus bikin depan sama belakang itu sama gitu, depan kan udah ada carbon-carbon, belakang juga harus ada carbon-carbon, nah, Nah, sebelum belakang udah kita bahas, kita bahas samping ya, ya sebelum kita bahas samping, gue mau ngasih lihat bagian list kaca nih, jadi list kaca belakang udah baru semua, kaca samping juga udah baru, original, bagian depan nih, ini gue paling suka sih, Jadi kalau kemarin kan udah kayak lapuk gitu ya karetnya ini, sekarang karetnya udah bagus, udah baru juga, OME Nissan, jadi bagian perkacaan nih, udah baru semua terrestorasi, mantep ya, ini bagian samping, size skirtnya dibikin baru, Gak pake size skirt yang kemarin, karena banyak perubahan, and then di bagian sini juga, kalau kalian liat nih, ini bagian size skirtnya juga udah mulai mengembung ya, mulai membesar ke bagian belakang, bagian pintunya pun juga, dan yang gue salut adalah bagian pintunya nih, kita liat ya, Nah, bagian pintunya ini, dia kayak OM banget, gak keliatan kayak di wide body ya, bener-bener rapih, pinggirannya pun juga dibikin detail kayak mobil standar, ini bagian pintunya, Nah, bagian size-nya ini, seolah-olah gak ada perubahan, gak ada modifikasi, padahal ini tuh dibikin semua ulang, garis-garisnya ini, didempul mungkin ya, dirapihin, dan hasil akhirnya jadi kayak gini, kurang lebih wide body-nya tuh nambah sekitar 3 cm, Velg-nya juga lebarnya nambah kurang lebih 2-3 cm, karena kita pakein adapter, so fitment-nya jadinya pas banget ya, antara over fender barunya ini, sama si velg-nya. Nah, yang gue salut lagi, untuk bagian tangki bensinnya nih, kalau kita liat, ini mekanismenya dibikin ulang semua, jadi kebukanya itu dia jaraknya jauh, radiusnya jauh, so gak baret, gak bikin baret si wide body-nya. Mantep ya, terus kalau kita liat bagian sini, bagian dalamnya pun juga bentuknya rapih, gak kayak ada modifikasi, sama kayak di bagian pintu, di engsel-engselnya pun juga mantep, dan kalau ditutup, original banget. Nah, top ya. Ya, overall untuk modifikasi wide body-nya, catnya gue bener-bener puas banget, dan bagi kalian yang ngeliat, kalau catnya ini belum rapih, masih kayak kulit jeruk, ya emang masih belum rapih, karena emang belum dipoles. Jadi ini baru kelar banget di cat, kita udah buru-buru mau syuting, so belum sempet di amplas dan dipoles lagi, paling nanti abis lebaran, karena udah libur juga bengkelnya. Kita tunggu matang dulu nih si catnya, baru ntar di amplas, sampai kinclong banget, dan hasilnya pasti makin keren lagi. Dan mungkin gitu aja untuk episode kali ini, tunggu episode setelah ini, episode keempat dari R34 ini, karena next episode kita bakal pasang mesinnya, yang udah di restorasi di Bengal Prabus. Kita pasang di sini bareng sama Mas Maman, kita test drive, kita cobain gimana rasanya bawa R34 4-door ini, dan mungkin kita bakal bikin karbon-karbonan juga, yang tadi gue bilang, untuk di bagian belakang. Di bagian size cut juga pengen gue bikin, sama atep, atep nih gue pengen jadikan karbon, and then modifikasi di bagian interior, terus juga pokoknya masih banyak deh, ini episode-nya bakal continuous, so stay tune aja. Dan mungkin gitu aja, terima kasih banyak udah nonton sampai detik ini, keep driving safe, and goodbye.